Oke guys ini melihat renovasi pondok kebun atau balai-balai ini guys Nah ini Bang Toyop bertani disini Lahannya cukup lebar guys Yang sudah terkenal kemarin nanam pepaya Juga ini sudah gak ada lagi pepayanya Sudah tua diganti dengan tomat sebelah sono guys Ini Bang Toyop lagi renov pondok kebunnya Atau balai-balai tempat santenya nih guys Ini Bang Toyop ini ada tiga pondok kebunnya guys Saking dia memang hobi Bertani juga disalurkan Membuat balai-balai seperti ini untuk santai Nah sana ada empat guys bawah empat Ada sana tuh dua Nah ini satu Nah ini yang satunya lagi tuh lebih unik guys Balai-balainya Bang Toyop Nah ini perbatasan tanahnya nih guys Nah inilah tempat bangunannya yang unik guys Sudah ini rumah mesin guys Kita lihat dari depan sana biar kelihatan anti guys Nah ini guys kalau dari depan Dulunya ini masih baru ya Sangat bagus nih guys Ini sudah lama sudah beberapa tahun Belum di renov lagi Jadi yang di renovasi bukan ini Mungkin habis sono Nah habis itu mungkin disitu guys Itu di renov nih Bang Toyopnya lagi ke kota Beli kayu-kayunya dan paku Mungkin cat segala guys Jadi nih Bang Toyop lagi merenovasi Pondok kebunnya Pondok kebunnya ada empat guys Wah luar biasa guys Nah kita mau melihat Dari satu ke satu Pondok kebunnya Bang Toyop Tempat santainya guys Ini tanemannya cukup luas guys Sekitar satu hektaran Sampai sono Tapi selain itu dia juga Seorang seni guys Jadi Tidak dipungkiri Dia senang juga membuat Ini macam Tempat istirahat Yang unik-unik guys Nah ini Ini salah satunya Yang ini Kayak Macam pendopo Nah kalau ini Kayak apa ya Bangunan di barat itu guys Kayaknya ini Sekitiga ini Oke kita akan Jalan kesana guys Kita dekati ini Tahunya ini Rumah mesinnya guys Jadi rumah mesinnya Dibuat unik Seperti ini Nah ini Dalam mesin ini Pipanya guys Menuju Arah pertanian Kesana Kesana guys Dipendam Lalu kesana Baru muncul Kepermukaan Beberapa Air Yang Bisa Menyiram guys Beberapa Saluran disana Oke Kita melihat Renovasinya Nah Ini lagi Kehabisan nih guys Jadi Masih Ke kota Atau tempat Penjualan Kayu guys Malah beli Pan lantainya ini Sama Mungkin Paku Cat Dan segalanya Mumpung ini Pada musim Kemarau Jadi Tidak begitu Banyak Pekerjaannya Yang diolah Nah sana Ini dianggurkan Sementara Karena Agak susah Guys Karena Medianya Pasir Benar-benar Jadi Yang diolah Separuh Saja Mungkin Nah inilah Kita lihatkan Ini pasir 100% Guys Disini Tapi ini Berkat keahlianya Bang Toi Tanaman Tetap Subur Guys Nah ini Inilah Tangan-tangan Dingin Petani Disini Rata-rata Tanahnya Pasir Seperti ini Rata-rata Tapi Sudah Karena Sudah Bertahun-tahun Disini Mempelajari Kultur Tanah Seperti ini Bagaimana Caranya Bisa Panen Dan Tanamannya Bagus Sudah Punya Resep Sendiri-sendiri Petani Dari Daerah Masing-masing Guys Nah ini Kita Meluncur Kesana Guys Melihat Pondok Kepunya Yang sebelah Sono Nah Selain Bertani Juga Ada Tanaman Bunga Kan Beliau Suka Bunga-bunga Suka Seni Juga Ada Disana Punya Kolam Juga Karena Bukan Spesial Tani Juga Dilihat Seperti Taman Seperti Itu Guys Oke Ini Pondok Kebunnya Yang Ketiga Pokoknya Tempat Santai Memang Suka Banget Membuat Seperti Ini Dan Sudah Selesai Tinggal Pembersihan Yang Ketiga Sisa Kayunya Yang Kurang Sebelah Sono Luar Biasa Guys Ini Wow Ini Mantap Kalau Untuk Santai Siang Hari Belakangnya Tanamannya Besar Besar Buahnya Lumayan Ini Tomat Kayaknya Tomat Jangkung Guys Jadi Tomat Yang Bukan Rendah Itu Luar Biasa Tanamannya Ini Belakang Sudah Mulai Besar Besar Dan Bunganya Terus Ada Inilah Bang Tolik Laki Renov Pondok Kebunnya Untuk Santai Balik Balik Ini Nanti Teman Temannya Datang Pada Dudukan Disini Guys Kita Lihat Pondok Kebun Yang Keempat Sambil Melihat Tanamannya Guys Tanamannya Semacam Ini Ini Wah Subur Juga Banyak Buahnya Luar Biasa Kita Akan Mendatangi Pondok Kebun Sana Apakah Sudah Jadi Atau Belum Berjalan Sambil Melihat Tanamannya Yang Super Tinggi Tomatnya Guys Kita Kesana Tidak Lama Lagi Kita Akan Ketemu Pondok Punya Yang Keempat Rupanya Sudah Jadi Jadi Guys Nah Ternyata Yang Belum Jadi Sebelah Sana Balai Balai Tadi Sama Rumah Mesin Guys Ini Sudah Jadi Tinggal Pengecetan Pembersihan Wah Ini Rupanya Mau Buat Pertamanan Ini Mungkin Mau Buat Rekreasi Pertamanan Kebun Guys Jadi Selain Untuk Dikonsumsi Penjualan Hasil Taninya Juga Mau Mengundang Wisatawan Domestik Rupanya Guys Luar Luar Biasa Ini Bang Toim Pemikirannya Sangat Kreatif Inilah Kreator Petani Baru Guys Sangat Luar Biasa Pemikirannya Pemikirannya